ya tapi kita masih pakai paperback ya ini aku hanya serpian-serpian untuk launching bahwa kita paling lama bulan depan ya paling lama bulan depan kurasa gak sampai bulan depan kita udah pakai purge ini gambaran-gambaran nanti seperti inilah akhirnya kalau kita udah pakai purge ya jadi purge kita ini sangat besar sekali sangat elegan bahkan kita emboss ya kita emboss RE glow supaya gak bisa dipalsukan dan disini ada kode jadi kalau nanti ada ada yang memasukkan barang aku aku langsung tahu ada di sini yang tidak akan bisa disangka dia menandakan hanya aku yang tahu disini ada kode aku ya baru kedua kamu pasti nyaman banget memakai RE glow sudah kualitasnya nomor satu terbaik di dunia nih handphone bisa masuk udah pingsil alis bisa masuk apalagi kuas Bloss on bisa masuk softek bisa masuk paksum bisa masuk ini besar banget jadi kamu mau jadi reseller aku pun sudah nggak malu-maluin lagi sudah sangat elegan banget bisa dijenjang gini aja sudah se level dengan tas Hermes sih ya jadi kamu pegang gini aja pegang gini kamu ke pesta dengan ada embel-embel RE glow kamu sudah udah tergolong orang-orang cantik dengan orang-orang kelas ya Oh Nika pun Nika pun Nika pun Nika tuh alasnya terus ini Mbak tadi alas-alasnya sorry di sini Hai jatil 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 aku suka ikat rambut sebenarnya di rumah itu nggak semua makannya Hai iya jadi nanti kamu doain ya cepat siap dan launching lah put kita ini semoga nggak sampai bulan dua semua pembelian RE glow udah bisa pakai put dan harga kita jadi 500 ribu sepaket ya nggak lo tetap-tetap-tetap Ratu saya sudah DM ke IG Ratu mengenai binti-binti coklat saya yang kemarin saya berumur 40 tahun Ratu tapi belum dibaca sama Ratu is aku nggak ngasih DM lo Bu banyak kali yang DM ke WA aja Ibu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Hai mah Riana Ulfa Ratu hmm pagi-siang sore malam tetap glowing harus sukses terus buat Ratu cantik harus Udah udah pada makan malam semuanya Ratu Entok mengajak makan malam ya Hai olija dulu sama Mama makan yuk Padila udah makannya Hai Ratu apa tuh rambut Ratu tebal banget tuh bagus enggak udah rontok-rontok juga ini bet udah rontok-rontok juga aku orang Batak jadi kalau orang Batak itu memang identik rambutnya pasti lebat-lebat iya deh ayo Ratu ongkir kisaran berapa kisaran berapa ya 20-an tergantung kecamatannya sih 10-20-15-25 tergantung kecamatannya karena tuh aku kasih solusi untuk Karatu aku kasih solusi untuk yang 25 juta tadi kakak masih simpan nomor Reknya blokir aja Ratu ATM nya yah teman nanti lagi hi 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 menu makan malamnya apa Ratu apa ya sekesek sekesek kayaknya udah makan aku Ratu makan ketoprak oh ketoprak ke itu ya Awas kuntilanak yang jualan Hai kakak makanya kayaknya dibaca aja sama Mak Ratu kok Alhamdulillah Ya Allah kayaknya cuma dibaca sama Ratu kok kayak Abdullah Ya Allah harus dibaca lah memang aku kok nampak kasih kubaca Hai kenapa Ratu pas beli tasnya nggak cek dulu nomornya di code get kontak tak aku nggak pandai get kontak tak itu apa nggak ngerti aku caranya aku makanya mau beli itu dia kan preloved ya eh branded second nah ada model yang sudah tidak ada lagi barunya sudah tidak ada produksi lagi nah itu bagus banget aku suka modelnya gitu simple tapi bisa pakai custom apapun gitu nyambung mau mau kosual mau formal itu masuk nah dia kasih harga itu normal lah ya kan 25 jutaan pokoknya dua itu jauh udah aku mau gitu nggak nyangka sih karena flowernya bagus tinggi dia abis selalu setiap hari jadi aku pikir ini akun bener gitu ternyata setelah aku ditipu baru aku cek bener tuh ternyata kayaknya dia beli follower ya follower tinggi tapi yang like cuma satu dua bahkan dia non aktifkan komentar disitu aku betul-betul udah seret ibaratnya aku tertipu nih setelah aku ini kan telepon-teleponnya nggak mau angkat yaudah deh ya aku mungkin kurang sedekah gitu aja 25 juta banyak ratu banyak dong tapi juga nggak buat aku miskin gitu antara banyak dan nggak banyak jadi aku lebih ya mungkin ini tenggoran dari Tuhan untuk aku mungkin aku kurang bersedekah mungkin sedekah yang aku kasih selama ini masih masih nggak cocok sama pendapatan aku ya kan aku tergolong kikir mungkin intinya Allah itu nggak akan pernah berbuat apapun sama hambanya kalau nggak untuk kebaikan jadi Allah itu tidak tempat untuk kita berburuk sangka tapi Allah itu ada tempat kita untuk berbaik sangka apapun yang dikasih Allah ke kita bahwa itu penyakit bahwa itu apa aja lah musibah itu termasuk musibah ya inna lilahi wa inna roji'un dan aku merasakan ya aku agak drop sih tadi siang ya sampe aku lapnya telat ya tapi aku ini nggak sampe tetep terpikiran cuman aku lebih bawa senyum di sujud aku aku merasa berarti aku kurang sedekah gitu mungkin Allah sayang sama Entok daripada mobil aku yang dibakar Allah mobil aku yang masuk ke jurang ditaruh Allah atau rumah aku yang dibakarkan Allah jadi mungkin Allah itu sangat sayang masih hanya mengambil 25 juta mungkin itu zakat aku yang kurang ya itu aja sih cuman jangan salah saat seseorang mengikhlaskan sesuatu penzoliman kalau aku sih seterusnya terang antara ikhlas belum ikhlas juga cuman aku lebih menyadari diri aku mungkin aku kurang sedekah gitu tapi ingat saat kamu melakukan penzoliman sama orang lain dan kamu memakan hak yang bukan hak kamu dan kamu memasukkan duit haram ke perut kamu apalagi itu tergolong haramnya itu penipuan kalau tadi haramnya melacur, duit melacur sama duit penipuan sama-sama duit haram tapi beda penyiksaannya, bedanya gimana ratu? aku pastikan beda kalau orang-orang pelacur dia jual tempe itu memang orangnya datang untuk beli tempe dia uangnya haram ratu, haram dong kerjaan maksiat nah tapi saat kamu menipu, kamu akan cari aku sampai kapanpun di akhirat nanti ya, selain kamu dapat dosanya, kamu tidak akan pernah diampunkan Allah mau kamu sholat obat nasuhah, mau obat apapun kamu sebelum kamu minta maaf sama aku, kamu itu udah pernah nipu aku kamu itu gak akan pernah bahagia di alam kubur sampai di akhirat kamu pasti cari-cari aku nantinya, gitu aja sih pernah aku gak ada marahin dia loh, justru aku gak ada maki dia, gak ada marahin cuka aku bilang, resi aku mana? kamu nipuin aku ya? aku bilang ingat Allah ya, semoga kita dalam lindungan Allah SWT aku bilang gitu, kenapa Miram? ya aku belajar untuk sabar baru kedua aku tau ini mungkin ya, pukulan Tuhan untuk aku, mungkin aku kurang zakat baru ketiga, saat aku marahin dia nanti akhirnya ini kan, salah aku di hadapan Allah, aturan Allah memberikan yang lebih baik sama aku aturan enggak kalau aku nyakit hati dia jadi aku tadi berkata baik-baik aja di WA ingat Allah ya, semoga kita dalam lindungan Allah SWT tadi aku bilang sama dia aku gak ada doain dia yang jelek, aku gak ada doain dia yang gimana-gimana aku gak ada ngomong dia yang gimana-gimana, gak ada justru tadi aku bilang sama Allah Ambo yang salah ya Allah, mungkin Ambo kurang bersedekah tapi aku tau apapun yang dilakukan Allah untuk aku, itu yang terbaik pasti yang baik untuk aku oke, yuk makan yuk Lija gini sayang yuk-yuk makan yuk aku termasuk orang